Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat bertemu kembali dengan saya Untuk video kali ini ya teman-teman Saya mau berbagi resep Cara mudah bikin kue ongol-ongol Nah kue ongol-ongol yang saya mau bikin hari ini Yaitu kue ongol-ongol wortel ya teman-teman Nah tentunya kue ongol-ongol wortel ini Benar-benar enak banget ya teman-teman Karena bahannya dari wortel Nah sekarang saya mau langsung aja ya teman-teman Unjukin bahan-bahan yang saya siapkan Untuk bikin kue ongol-ongolnya oke Nah ini ya teman-teman bahannya Pertama ini ada tepung kanji Satu setengah gelas ya teman-teman Setara dengan Dua ratus nengapuluh gerang Kemudian ada wortel Cukupnya saja ya Ini wortelnya saya menggunakan empat biji ya Ukuran kecil ya teman-teman Dan ini sudah saya rebus ya Dan ini saya menggunakan Gula pasir Tujuh sendok makan Kemudian kelapa paru secukupnya saja Garam setengah sendok teh dan minyak goreng Ini buat olesannya saja ya Cukup sederhana banget ya teman-teman Bahan-bahan yang untuk bikin kue ongol-ongolnya Sekarang kita langsung aja ya Ke cara pembuatannya Pertama-tama kita blender dulu ya Wortelnya ini wortelnya kita potong dulu ya Kita potong kecil-kecil aja Biar tetap lembut ya teman-teman Ini kita blender sampai benar-benar lembut ya Biar hasilnya lebih bagus Kita kasih air ya teman-teman Kita kasih air sedikit saja ya Biar enggak lengket ya Ini airnya saya menyimpan satu botol ya teman-teman Lihat dulu hasilnya Ini masih belum lembut ya teman-teman Kita lembutin lagi ya Sampai benar-benar lembut banget ya Nah ini ya teman-teman Ini sudah lembut ya Benar-benar lembut ya Kita coba lihat dulu Nah hasilnya seperti ini ya Ini sudah lembut banget Sekarang kita sisihkan dulu ya Kemudian kita masukin tepung Kita masukin adonan wortel yang tadi Yang kita blender tadi Ini kita masukin semuanya ya Kemudian kita masukin gula pasir Kita masukin semua Lalu garam kita masukin semua Kemudian kita kasih air ya Ini airnya saya siapkan satu botol ya teman-teman Ini kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata ya Dan gulanya benar-benar larut ya teman-teman Airnya cukup satu botol saja ya teman-teman Ini sudah pas banget Ini kita aduk-aduk-aduk terus ya Dan ini boleh dicobain ya teman-teman Kalau teman-teman menurut gulanya kurang pas ya Bisa ditambahin ya Kalau kurang manis bisa ditambahin ya Nah seperti ini ya teman-teman Sekarang kita siapkan plastik ya Ini plastik Kita olesi dengan minyak ya Ini minyak Minyak goreng ya teman-teman Ini kita olesi dulu Biar rata ya Biar tidak nempel ya teman-teman Ini disahakan rata ya Nah kalau sudah rata seperti ini Sekarang Kita siapkan wadah Nah terserah teman-teman Kalau mau pakai loyang panjang Loyang seperti ini Terserah ya Ini saya punya yang seperti ini aja Jadi saya gunakan yang ini ya Nah kalau sudah rata seperti ini Sekarang kita tuangkan ya teman-teman Ini kita tuangkan ke dalam loyang Nah cukup seperti ini ya teman-teman Sekarang kita langsung ke dapur ya Untuk mengukus kue ongol-ongolnya Oke let's go Nah ini ya teman-teman Ini saya sudah menyiapkan kukusannya Nah ini sudah panas ya Sekarang kita Taruh ya Di atasnya Seperti ini Kemudian kita tutup ya Kita kukus selama 25 menit ya Sampai kue ongol-ongolnya Benar-benar matang ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Sudah 25 menit Kita buka dulu Lama somboh Ini sudah matang ya Kita tes dulu ya Bismillah Nah Ini sudah matang ya Sekarang kita angkat dulu ya teman-teman Kemudian kita masukin Kelapa parut gitu Ini kita kukus selama 10-15 menit ya Nah ini ya teman-teman Ini Leongol-ongolnya sudah dingin ya Sekarang kita angkat dulu ya Bismillah Nah hasilnya seperti ini ya Sekarang kita potong dulu ya teman-teman Wow benar-benar warnanya cantik banget ya Seperti ini ya Ini juga masih panas ya teman-teman Tidak terlalu dingin ya Sekarang kita potong kecil-kecil dulu Kemudian kita Kecil-kecil ke dalam kelapa parut yang tadi Yang sudah kita kukus ya Ini adalah cemilang keluarga yang benar-benar praktis banget ya Cara bikinnya sangat gampang banget Dan bahan-bahannya juga sangat simpel dan sederhana banget ya teman-teman Jadi wajib dicoba ya Cemilang keluarga yang super hemat Dan super enak Nah sekarang kita potong lagi ya Sampai Habis ya Tadam Nah ini ya teman-teman hasilnya Kue ongol-ongol wortel yang kita bikin tadi Benar-benar Enak banget ya teman-teman Nah kalau teman-teman punya wortel di rumah Boleh coba Bikin kue ongol-ongol seperti saya ini ya teman-teman Dijamin Semua keluarga akan suka ya Terutama anak-anak pasti akan senang banget ya teman-teman Karena ini sangat gampang banget ya Cara bikinnya Dan jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa Comment, like, and share ya teman-teman Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya